Kompas petang berlanjut, saya Tifal Solesa. Kejaksaan Agung angkat bicara terkait fonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Didi Serafrianti di pengadilan negeri Surabaya, Jawa Timur. Kejaksaan Agung memastikan jaksa penuntut segera membuat memori kasasi ke pengadilan negeri Surabaya. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Hardy Siregar, ada beberapa keganjilan atau kejanggalan dari sejumlah pertimbangan putusan Hakim Erintuah Damadik mulai dari tidak ada saksi saat kejadian hingga mengabaikan hasil visum yang menunjukkan ada bekas kekerasan pada tubuh korban. Selain itu, Hakim dinilai aneh jika tidak melihat ada percekcokan dalam hubungan khusus keduanya sebelum korban tewas. Pemerintahan terdakwa dibaskan dari tahanan segera setelah perusahaan ini ucapkan memulihkan pakaian terdakwa dalam kemampuan dan kemampuan serta matabatnya. Fonis Bebas Ketua Majelis Hakim Erintuah Damadik terhadap Gregorius Ronald Tanur menuai sorotan publik. Pasalnya, Hakim menilai Ronald tidak terbukti melakukan pembunuhan dan penganiayaan hingga menyebabkan korban Dini Sera Afrianti meregang nyawa. Putusan Hakim ini dinilai Guru Besar Hukum Pidana Universitas Erlangga, Basuki Minarno, tak sesuai dengan fakta dan hasil visum. Menurut Basuki, hasil visum yang menemukan bekas kekerasan benda tumpul dan lindasan mobil seharusnya bisa membuat terdakwa dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat. Jaksa penuntut umum sudah menghadirkan atau menyampaikan hasil visum etrovertum, hasil otopsi yang berupa visum etrovertum menerangkan bahwa di diri korban itu mengalami luka-luka yang disebabkan karena benda tumpul. Dan di situ juga dibuktikan adanya bekas lindasan dari mobil yang dikendarai oleh si pelaku. Kalau misalnya lindasan itu atau terlindasnya korban karena si pelaku tadi tidak menyebabkan meninggal dunia ada pasal 351 ayat 1, di situ ada penganiayaan. Meskipun perbuatan dari si terdakwa itu tidak menyebabkan matinya si korban tapi paling tidak perbuatan yang dilakukan oleh si terdakwa itu mengakibatkan luka-luka yang diterita oleh si korban. Putusan hakim yang mengusik rasa keadilan ini membuat keluarga korban meminta agar ketiga majelis hakim yang memutus perkara kasus pembunuhan dan penganiayaan yang terjadi pada 4 Oktober 2023 itu untuk diperiksa. Kami meminta untuk hakimnya diperiksa ya karena kenapa bisa membebaskan tersangka begitu saja ya. Kuasa Hukum Almarhumah yang segera membuat pelaporan ke Komisi Yudisial serta Badan Pengawas Hakim di Mahkamah Agung akan meminta dukungan sejumlah pihak untuk membantu mengawal proses pelaporan hakim Erintuada Manik, Heruhan Indio, dan Mangapul. Kami akan menggandeng banyak pihak yang memang peduli terhadap putusan ini, peduli terhadap keadilan yang ada di Republik Indonesia karena kita tahu dengan putusan ini kita jadi paham sekarang bahwasannya mencari keadilan di Indonesia itu sangat tidak mudah, sangat sulit, bahkan orang yang sudah jelas-jelas meninggal di sana dikatakan bahwasannya dia meninggal dengan membebaskan orang yang diduga melakukan tindakan. Kejaksaan Agung pun memastikan Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan kasasi atas vonis bebas Gregorius Ronald Tanur anak mantan anggota DPR Edward Tanur. Kejagung menilai putusan hakim PN Surabaya tak punya dasar hukum yang jelas, bahkan mengabaikan segala bukti-bukti di persidangan. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!